Surat edaran yang dikeluarkan MUI Kabupaten Banjar No. 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID-19 hari ini sudah diberlakukan untuk sementara sholat Jumat di Kabupaten Banjar ditiadakan hingga batas yang belum ditentukan. Jumat siang, terlihat pihak Keamanan dan Satuan Polisi Pamung Praja perjaga di pintu masuk Masjid Agung Al-Karomah Martapura agar masyarakat tidak masuk masjid. Namun ternyata masih banyak warga yang datang dengan alasan tidak tahu diberlakukannya penyadaan sementara pelaksanaan sholat Jumat. Mereka di sini tidak ada. Soalnya ini karena masjid yang terbesar di Anu Al-Karomah Martapura ini karena saya pikir tidak ada sih nih. Dari mulut ke mulut ya. Kalau di TV kan di luar aku, pasti ada kesempatan untuk di TV. Bahwa ditiadakan Jumat, cuma ya sejuhur tempat waktunya kembali. Dari pemberitahannya, dari teman-teman, dari media masa. Penyadaan sholat Jumat dan pelarangan pelaksanaan kegiatan lainnya yang melibatkan orang banyak, baik kegiatan keagamaan maupun umum, diperlakukan sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan sambil melihat situasi terkini tentang perkembangan-perkembangan COVID-19 di Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi, Banuat TV.com melaporkan. 20 detik cegah penyebaran COVID-19. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Gunakan masker bila sedang batuk. Jaga kesehatan dengan rajin olahraga dan konsumsi buah serta sayur. Hindari kontak fisik dan jaga jarak minimal 1 meter. Hindari keramaian dan kumpul-kumpul. Jika ditemukan gejala batuk, suhu tumbuh panas, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan.